Demi mewujudkan program pemerintah dalam menjamin pemerataan harga bahan bakar minyak secara nasional, BPH Migas bersama PT Pertamina kembali melakukan peresmian dan melaunching SPBU Kompak BBM 1 Harga pada Kampung Kambuaya, Distrik Ayamaru Timur, Kabupaten Maibrat, Papua Barat. SPBU Kompak 1 Harga yang baru diresmikan langsung oleh Kepala BPH Migas bersama Kepala Region Manager Fuel Marketing, Mor 8. Program ini merupakan titik ke-83 penyaluran BBM 1 Harga yang tentunya disambut baik oleh pemerintah daerah dan masyarakat, di mana dengan adanya BBM 1 Harga ini tentunya akan memberikan dampak baik bagi perekonomian masyarakat Kabupaten Maibrat. Dalam mewancaranya, Kepala BPH Migas M. Fans Harula Asa ia menargetkan hingga akhir Desember nanti akan ada 130 titik tersebar di seluruh daerah terluar terpencil dan tertinggal. Dan diharapkan pimpinan daerah yang menjadi target wilayah BBM 1 Harga agar dapat mempermudah proses izin penyaluran BBM 1 Harga tersebut. Ada sekitar 14 bupati yang sampai hari ini belum membantu secara maksimal sehingga izinnya terkendala padahal sudah terah, sudah siap infrastrukturnya tinggal kita meresmikan, bayar uji operasi. Nah ini kami menghimbau melalui kawan-kawan media, tolong Bapak Bupati yang sudah disuruhkan oleh Menteri SDM tadi, tolong dibantu, jangan dihambat izin-izin ini untuk dipesulit. Karena ini adalah haknya masyarakat. Ini untuk mewujudkan keadilan BBM 1 Harga ini. Iya, jadi ini akan, dulu 12.000 kremium, sekarang cuma 6 bupati 50.000. Bagaimana itu mendiripun, menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonominya muncul, muncul kesejahteraan. Itu yang kita harapkan. Peresmian ini juga dihadiri oleh Bupati Maybrat Benard Sagrim yang menyampaikan, hadirnya SPBU kompak di Ayamaru ini tentunya akan memberikan dampak baik bagi masyarakat. Mengingat sebelumnya harga BBM di wilayah Kabupaten Maybrat ini bisa mencapai 2 kali lipat dari harga normal, atau senilai 12 hingga 13.000 rupiah per liternya. Rian Evinarta, Kompas TV Sorong, Papua Barat. Oke barat.